Dalam laga uji coba melawan Persuwangi Banyuwangi, FC Timnas U19 berhasil memetik kemenangan 1-0 di Stadion Diponegoro Banyuwangi, Jawa Timur. Minggu sore lalu, dan gol semata wayang tim Garuda Nusantara dicetak Syahrian Abimanyu pada menit 56. Di babak pertama, tim Garuda Nusantara dan tim Laskar Belambangan berjalan lamban. Bahkan sepanjang perjalanan babak pertama, tak banyak peluang yang mampu diciptakan oleh kedua tim. Memasuki babak kedua, tepatnya menit 56, gol pembeda berhasil dilesatkan pemain pengganti Syahrian Abimanyu yang menggantikan ada Nurohim. Meski menang, pelatih timnas U19 Indra Syahri mengaku belum puas atas permainan tim Garuda Nusantara. Sebenarnya saya berharap banyak Persuwangi lebih menekan, lebih dominan, tetapi ya tadi malah sebaliknya ya kita yang dominan, dan tetapi setelah deminan, anak-anak pun tidak memahatkan situasi tersebut dan banyak peluang.